Intro Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri menggelar konferensi pers terkait kasus pengungkapan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Gedung Awaludin Jamin Baris Krim Polri Tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit 3 Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri baru saja mengungkap sindikat perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan yang dikirim ke Cina dengan iming-iming mahar senilai 20 juta rupiah dan rumah di Indonesia Saat ini satu orang tersangka berinisial T sudah diamankan sementara satu tersangka lainnya telah melarikan diri ke luar negeri dan Baris Krim telah berkoordinasi dengan pihak Interpol Ada pun barang bukti yang diamankan yaitu berkas identitas korban fotokopi buku nikah, fotokopi SPLP dari korban dan surat cerai yang dikeluarkan oleh negara Cina Jadi korban untuk pengantin ini ada dua, salah satunya adalah sedibu hukum, jadi pada saat diikahkan itu masih 17 tahun Modus yang dilakukan oleh pesanka, dia menawarkan kepada korban atau dia mencari korban yang mau untuk diikahkan dengan orang dengan iming-iming bahwa apabila dia setuju, dia mendapatkan mahar 20 juta kemudian dibuatkan ke rumah di Indonesia dan setelah menikah di barang ke Cina, nanti setiap bulannya akan mengirimkan uang kepada orang tua sehingga dengan iming-iming tersebut korban tertarik dan akhirnya menikah garis Dari Jakarta, Izan Risik Triberata TV, Salam Triberata Dari Jakarta, Izan Risik Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV